Saudara, sebuah konser musik digelar di halaman sebuah rumah sakit di Pasuruan, Jawa Timur. Gelaran konser ini pun menuai kritik lantaran diselenggarakan dekat ruang IGD dan ruang pelayanan jantung terpadu. Konser musik dengan menghadirkan grup band Kota digelar di halaman RSUD Bangil, Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu malam. Konser digelar dalam rangka peresmian gedung pelayanan rawat jalan dan logo baru rumah sakit. Tampak ratusan penonton yang mayoritas adalah pegawai rumah sakit larut dalam hentakan musik yang dibawakan grup band Kota dalam konser tersebut. Gelaran konser musik di halaman RSUD Bangil ini pun menuai kritik. Konser yang berlangsung di dekat ruang IGD dan pelayanan jantung terpadu ini dikeluhkan para keluarga pasien. Pasalnya, kemeriahan suara konser terdengar kencang hingga ke ruang rawat inap dan mengganggu waktu istirahat para pasien di rumah sakit. Sangat menyayangkan sekali kenapa rumah sakit yang seharusnya itu butuh ketenangan, butuh masyarakat pasien-pasien ini butuh support, ini malah ada konser musik yang begitu meriah. Tentunya ini selain mengganggu dari ketenangan itu, juga pesikis pasien-pasien ini juga terpengaruh. Konser musik yang menghadirkan grup band Kota digelar di halaman RSUD Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Bukannya mendapat apresiasi, gelaran konser ini justru dihujani kritikan warga, khususnya keluarga pasien rumah sakit. Warga mengeluh, suara konser mengganggu pasien yang ingin beristirahat. Namun pihak rumah sakit menyatakan telah mempertimbangkan lokasi dan mengambil langkah antisipasi agar konser tak mengganggu pasien. Karena kami di lingkungan rumah sakit tentunya secara medis bagaimana. Dan bahkan pada saat pertama kelompok musik itu main, itu kami langsung cek pada petugas-petugas medis. Keliling ke dalam ruangan untuk mengecek bagaimana dengan situasi pada saat grup band itu tampil. Dan kesimpulan, ini secara medis ya, kesimpulan bahwa pasien itu tidak terganggu. Karena memang gedung rawat inap kita itu ada di belakang, jauh dari tempat konsernya itu. Sementara Ben Kotak menyampaikan permintaan maaf atas penampilan mereka dalam konser di halaman RSUD Bangil Pasuruan. Di akun Instagramnya, Ben Kotak mengunggah video saat mengunjungi langsung para pasien di rumah sakit untuk meminta maaf. Dalam unggahan tersebut, Ben Kotak juga menyatakan pihaknya telah menanyakan perihal konser ke pihak penyelenggara sebelum acara berlangsung. Berulang kali kami cross-check dan menanyakan, pihak penyelenggara menjamin seutuhnya. Mendengar kalimat itu, kami cukup lega dan berusaha seprofesional mungkin memenuhi kontrak untuk manggung. Jadi, permohonan maaf ini lahir dari niat murni kita atas pertimbangan kemanusiaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas dasar rasa empati yang tinggi, kami seluruh tim Kotak memohon maaf.